bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ryd31 media oke bre jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi moto gp di circuit of the americas 2022 ya menarik banget karena 5 motor ducati mengunci starting grid terdepan wow 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 dan yang lebih heboh lagi jorge martin itu mengkoyak-koyak lap time record ya kan dari yang pernah dicetak oleh mark marquez wow ini ducati kayaknya lagi benar-benar-benar-benar bergembira banget karena memang mereka berhasil menempatkan 5 motornya di depan oke kalau kita lihat lap time jorge martin itu 2 menit 02.039 dan juga di posisi 2 ada pembalap australia australia yaitu jack miller dengan lap time nya 2 menit 02.042 di posisi 3 ada francesco bagnea yang dari italia itu mencetak 2 menit 02.167 dan di posisi 4 johan zarko dari perancis dengan lap time 2 menit 02.570 dan di posisi 5 enea bastian ini di tim gresini racing moto gp dengan lap time 2 menit 02.578 jadi ada 5 pembalap ducati di starting grid esok ya dan di posisi 6 juara dunia moto gp 2021 itu fabio cuartararo dari perancis dan di posisi 7 alec kris dengan susukinya di posisi 8 johan mir dengan susukinya dan di posisi 9 mark marquez dan kemudian di posisi 10 nakagami dari jepang di posisi 11 adik tiri valentine rossi yaitu luka marini di posisi 12 pol espargaro di posisi 13 alex espargaro di posisi 14 maverick finales di posisi 15 andrea dovizioso di posisi 16 marco bejeci di posisi 17 brett binder kemudian di posisi 18 fabio digian antonio dan di posisi 19 franco morbidelli di posisi 20 mijuel olivera di posisi 21 raul fernandez di posisi 22 remy garner di posisi 23 alec marquez dan di posisi 24 darin binder oke mungkin cukup sekian video singkat aja hasil kualifikasi moto gp di circuit of the americas 2022 yang menariknya adalah lima motor ducati start terdepan ja yang 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 Terima kasih.